banyak orang ya, jadi perwakilan satu orang aja yang ngomong kalau semuanya ngomong nanti kita gak selesai-selesai baik yang mulia silahkan terima kasih yang mulia Bismillahirrahmanirrahim Kejaksaan Negeri Kota Cirebon demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanannya Amah Esa tanggapan memori peninjauan kembali atas nama Sakatata bin Bagja kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas, akan kami tanggapi sebagai berikut bahwa menurut M. Yahya Harahab dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhab Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan, keadaan baru yang mempunyai sifat dan kausalitas menimbulkan dugaan kuat 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan dalam waktu sidang berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tututan hukum atau 2. Keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tututan penuntut umum tidak dapat diterima atau 3. Dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan selain itu menurut selain itu menurut Osman Simban Juntak dalam bukunya mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan nohum disini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan diatas maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap bahwa oleh karena urayan tersebut maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasehat hukum antara lain sebagai berikut bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasehat hukum pemohon beberapa alasan dikemukakan mulai dari nohum 1 sampai dengan nohum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut 1. Nohum 1 foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15 Nohum 2 Vina di Rumah Sakit Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Nohum 3 Vina di Rumah Sakit Gunung Jati gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24.00 Nohum 4 foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24.00 Nohum 5 foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk memboceng korban Vina gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016 ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum Nohum 1 sampai dengan 3 dan Nohum 5 yang dianggap Nohum oleh penasehat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Sakatata yang pada dasarnya sama hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merupakan esensi dan maksud dari foto tersebut Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repetum nomor Fair garis miring 77 garis miring 9 garis miring 2016 garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 dan nomor Fair 76 garis miring 9 garis miring 2016 garis miring Terus garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andri Nurokman SPF dokter pada rumah sakit Bayangkara Indramayu Kemudian berkas perkara atas nama anak sakatatal dan visum et repetum nomor ver 77 garis miring 9 garis miring 2016 garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 Serta visum et repetum ver garis miring 76 garis miring 9 garis miring 2016 garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 Yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 16 garis miring pitsus anak garis miring 2016 garis miring PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016 Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sakatatal bersama-sama dengan terpidana lainnya Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasehat hukum yang juga tidak beralasan hukum Selanjutnya terhadap nofum keempat pemohon tidak dapat menjelaskan hukuman foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Dimana semestinya pemohon dalam mengajukan nofum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik Tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke 10 Yang menerangkan bahwa sakatatal memukul satu kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover sumber Cirebon Oleh karena itu nofum foto ke 1 sampai dengan ke 5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasehat hukum peninjauan kembali Kami anggap bukanlah nofum Dilanjutkan yang mulia Ijin melanjutkan yang mulia Bahwa terhadap nofum ke 6 dan tambahan penjelasan nofum ke 6 pada memori tambahan pemohon Berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan DD Rizwanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Garing Pit B Garing 2016 PN Cirebon Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon Terdakwa anak sakatatal bin Bagja Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana Yang faktanya Saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi Bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan Saudara Liga Akbar Dan DD Rizwanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut Tidak ada kaitannya dengan perkara anak sakatatal Karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak sakatatal Dan fakta hukumnya saksi DD Rizwanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus Dalam tingkat pertama banding dan kasasi Bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon Tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu dintas tunggal Ketiga, nofum ketujuh File rekaman keterangan pidato Kapori berbentuk flash disk Atas file keterangan pidato Kapori yang diajukan sebagai nofum tujuh oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak Karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik Yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan saintifik crime investigation Melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud Berikut pemohon gagal memahami arti saintifik crime investigation Yang sebenarnya telah dilakukan dalam penanganan perkara anak sakatatal ini Seperti telah dilakukan pemeriksaan visum et repertu Pemeriksaan psikologi oleh BAPAS Berikut didukung oleh alat bukti berdasar pasal 184 KUHAT Empat, nofum kedelapan File keterangan Deddy Mulyadi berbentuk flash disk Kami tanggapi sebagai berikut Bahwa atas file rekaman keterangan Deddy Mulyadi Kami menganggap hal tersebut tidak relevan Ataupun tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara sakatatal Dikarenakan rekaman tersebut dibuat sebagai pendapat pribadi saja Bahwa atas file rekaman keterangan yang dianggap penesat hukum sebagai nofum Mulai dari nofum 6 dan 8 haruslah ditolak Karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut Tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penutup umum Dalam melakukan pembuktiannya Sebagaimana majelis hakim telah memutus perkara ini terbukti Tanpa adanya saksi dimaksud Lima, nofum kesembilan Bahwa pemohon peninjauan kembali Dalam hal mengajukan nofum Hanya didasarkan dari keterangan saudara selis Yang hanya mendapatkan pemberitaan melalui link youtube Sementara saudara selis pemohon peninjauan kembali Tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait Terjadinya tidak pidana Maka jika hanya Menerangkan melihat dari youtube Maka keterangannya tidak dapat dipertangjauhkan secara hukum Bahwa sesuai dengan pasal 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak Huruf E Bebas dari penyiksaan penghukuman Atau perlakuan yang kejam Tidak manusiawi Serta merendahkan derajat dan martabatnya Huruf J Memperoleh pendampingan orang tua atau wali Dan orang yang dipercaya oleh anak Pasal 23 undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak Ayat 1 Dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib diberikan bantuan hukum Dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Atau pendamping lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Bahwa Dalam hal pemeriksaan terhadap anak sakat atal Baik sebagai saksi dan tersangka Dalam tahap Baik terhadap penyidikan Penuntutan pemeriksaan di pengadilan Telah didampingi oleh orang tua atau wali Penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan Maka Apa yang disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali Terkait terpidana sakat atal Pada tahap penyidikan dilakukan penyiksaan Tidak beralasan secara hukum Enam Nofum ke-10 Bahwa Pemohon peninjauan kembali Dalam hal mengajukan Nofum Hanya didasarkan dari keterangan saudara selis Yang menerangkan bahwa Polda Jawa Barat menghilangkan Dua orang DPO Sementara saudara selis Tidak dapat menjelaskan keterangannya Terkait terjadinya tindak pidana Maka jika hanya didasarkan keterangan Dari saudara selis Maka keterangannya tidak dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum Bahwa Sesuai putusan No.3 Garing PITB Garing 2017 Garing PN Cirebon Dan No.4 Garing PITB Garing 2017 Garing PN Cirebon Yang berkekuatan hukum tetap Terhadap DPO Andi dan Dhani Sudah dipertimbangkan dalam amar putusan Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan Penghapusan dua orang Daftar pencarian orang Dan dibatalkannya penetapan Tersangka PG Setiawan Artinya Perbuatan pasal 340 Tidak pernah ada Hal tersebut adalah Tidak beralasan hukum Dikarenakan penetapan DPO tersebut Sudah ada dalam pertimbangan Putusan tingkat pertama Banding dan kasasi Yang memiliki kekuatan hukum Yang mengikat Bukan berdasarkan Pernyataan yang disampaikan Oleh pihak Folda Jawa Barat Berdasarkan Ura yang tersebut diatas Bahwa Nofum ke-1 Sampai dengan Nofum ke-10 Yang diajukan Dan dianggap Sebagai keadaan baru Atau bukti baru Atau nofum Oleh penasihat hukum Pemohon peninjauan kembali tersebut Bukanlah Merupakan keadaan baru Atau bukti baru Atau nofum Sesuai dengan Pasal 263 KUHA Yang dapat dijadikan Alasan untuk dapat Dilakukannya peninjauan kembali Dan sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang memeriksa Dan mengadili perkara ini Menolak alasan tersebut Selanjutnya Kami akan menanggapi Memori peninjauan kembali Dari penasihat hukum Pemohon peninjauan kembali Mengenai kehilapan Hakim Atau suatu kekeliruan Yang nyata Sebagai berikut Satu Bahwa Judek Faksi Pada tingkat pertama Telah menganggap Memori banding Yang diajukan oleh Terdakwa Sakatatal bin Bagja Melalui surat Kuasa hukumnya Telah Mendaftarkan Memori banding tersebut Namun Pengadilan Tinggi Bandung Telah mengabaikan Dengan menganggap Sakatatal bin Bagja Tidak pernah Mengajukan memori banding Sehingga Judek Juris Pada tingkat kasasi Hanya sekedar menilai Dan mendasari Urayan dakwaan penuntut umum Tanpa ada bantahan Yaitu kontra memori banding Dari Sakatatal bin Bagja Dan memori kasasi Yang telah Dikemukakan oleh Penasihat hukum Bahwa Berdasarkan fakta hukum Sesuai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 50 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung Tanggal 2 November 2016 Pada halaman 32 Bahwa Walaupun Penasihat hukum Anak telah mengajukan Permintaan banding Akan tetapi Tidak mengajukan Memori banding Dan kontra memori banding Terhadap memori banding Penuntut umum Sampai perkara ini Diputus Pada tingkat banding Maka Menurut pendapat kami Bahwa Pertibangan hakim Pada tingkat pertama Sampai dengan tingkat kasasi Bukan merupakan Kehilapan hakim Atau Suatu kekeliruan Karena telah Berkesesuaian Dengan amanah Pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Atau KUH Dua Bahwa Yudek juris Atau majelis hakim Tingkat kasasi Sungguh-sungguh Keliru Dalam menerapkan Hukum Khususnya Terhadap Pasal 340 KUHP Junto Pasal 338 KUHP Yang diterapkan Yang diterapkan Pada anak Sakatatal Bin Bagja Khususnya Jaksa penuntut umum Pada perkara Akuo Tidak cermat Dan keliru Dalam Mengkualifikasi Dan mengkonstantitir Perbuatan Sakatatal Bin Bagja Dengan norma hukum Pasal 340 KUHP Junto Pasal 338 KUHP Sehingga Tidak ada satupun Alat bukti Petunjuk Yang dapat Membuktikan Adanya peran Dari terdakwa Anak Sakatatal Bin Bagja Sehingga Surat dakwa Anjaksa penuntut umum Tidak terbukti Secara sah Dan meyakinkan Jika Sakatatal Bin Bagja Ikut bersama-sama Melakukan pembunuhan Berencana Bahwa Tagapan kami Alasan pemohon Tidak berdasar Menurut hukum Karena Dalam pertimbangan Putusan Hakim pengadilan negeri Cirebon Nomor 16 Garing Pitus Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon Junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 50 Garing Pitus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2607K Garing Pitus Garing 2016 Telah Mempertimbangkan Dan menguraikan Secara lengkap Peranan Anak Sakatatal Bin Bagja Sehingga Anak Sakatatal Bin Bagja Terbukti Telah melakukan Tindak pidana Bersama-sama Melakukan pembunuhan Berencana Maka Alasan Pemohon peninjauan Kembali tersebut Tidak termasuk Kekilapan Hakim Atau suatu Kekeliruan Untuk Memutus Perkara tersebut Tiga Bahwa Berdasarkan Fakta hukum Judek Faksi Dan Judek Juris Serta Jaksa Penuntut Umum Tidak Mengupayakan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Sakatatal Bin Bagja Dengan alasan Pemohon peninjauan Kembali yang terdapat Saya ulangi Pidana penjara sumur hidup Kembali pada Poin Sembilan Sampai dengan Enam Belas Pada Halaman 21 Sampai Halaman 28 Dan Pada Poin 20 Sampai 23 Pada Halaman 31 Sampai 32 Serta Pada Kesimpulan Dari Pemohon peninjauan Kembali Pada Poin 2 Pada Halaman 33 Menurut Pendapat Kami Tidak Benar Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hakim Perbuatan Anak Sakatatal Melakukan Pemukulan Terhadap Anak Merupakan Rangkaian Perbuatan Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Perbuatan Pelaku Pelaku Lainnya Dalam Rangka Melumpuhkan Anak Muhammad Rizky Rudiana Sehingga Atas Persamaan Kehendak Tersebut Tujuan Perbuatan Pelaku Lainnya Untuk Menghilangkan Nyawa Anak Muhammad Rizky Rudiana Tercapai Padahal Anak Sakatatal Juga Masih Memiliki Kesempatan Berpikir Dengan Tenang Akibat Dari Perbuatannya Dan Anak Sakatatal Juga Masih Memiliki Waktu Atau Kesempatan Untuk Membatalkan Niatnya Tersebut Dengan Tidak Ikut Mengejar Anak Korban Muhammad Rizky Dan Anak Korban Vina Kejembatan Flyover Di Talun Kabupaten Cirebon Namun Ternyata Kesempatan Dan Atau Waktu Yang Dimiliki Oleh Anak Sakatatal Tersebut Tidak Dipergunakan Anak Sakatatal Sebagaimana Secara Jelas Dan Lengkap Telah Terbukti Dan Termuat Di Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 16 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 50 Garing Pitsus Anak Garing 2016 Garing PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 260 7K Garing Pitsus Garing 2016 Dalam Pertimbangannya Telah Menguraikan Secara Lengkap Dan Berkesesuaian Mengenai Perbuatan Anak Saka Tatal Bersama-sama Dengan Saksi Eko Ramadhani Alias Koplak Bin Kasim Saksi Ekasandi Alias Tiwul Bin Murad Saksi Jaya Alias Kliwon Bin Sabdul Saksi Sudirman Bin Suratno Saksi Supriyanto Supriyanto Maksud kami Alias Kasdul Saksi Hadisabutra Alias Bolan Saksi Rifaldi Aditya Wardana Alias Ucil Alias Andika Bin Asepus Nadi Atau Terdakwa Lainnya Dalam Perkara Terpisah Saudara Andi Saudara Dhani Dan Saudara Pegi Alias Perong Dalam Kurung DPO Berikut Motif Yang Dipermasalahkan Pemohon Tidak Relevan Karena Bukan Merupakan Unsur Delik Di dalam Pasal 340 KWP Dimaksud Sebagaimana Jen Remeling Di dalam Buku Hukum Pidananya Menyatakan Luar Permusan Delik Sehingga Alasan Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Benar Dan Tidak Termasuk Kehilapan Hakim Atau Bukan Berpakan Suatu Kekeliruan Dalam Memutus Perkara Tersebut Dilanjutkan Rekan Saya Bahwa Berdasarkan Kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali Pada Poin Satu Menyatakan Bahwa Dengan Bukti Baru Atau Nomum Tersebut Yang Belum Pernah Diajukan Dalam Waktu Persindahan Hilangnya Nyawa Korban Muhammad Rizky Rudiana Dan Fina Karena Kecelakaan Lalu Lintas Hal ini Sangat Bertentangan Dengan Keterangan Pemohon Yang Jelas Dalam Memori Peninjauan Kembali Mengakui Anak Sakatata Telah Melakukan Pemukulan Terhadap Anak Muhammad Rizky Rudiana Atas Hal Tersebut Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Konsisten Dan Telah gagal Dalam Memahami Maksud Dari Pemohon Peninjauan Kembali Bahwa Alasan Pemohon Peninjauan Kembali Menyatakan Yudek Fakti Salah Dalam Cara Mengadili Perkara Anak Dikarenakan Pemeriksaan Tadat Anak Sakatata Dilakukan Oleh Tiga Hakim Adalah Tidak Benar Karena Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menyebutkan Ketua Pengadilan Negeri Dapat Menetapkan Pemeriksaan Perkara Anak Dengan Majlis Hakim Dalam Hal Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih Atau Sulit Pembuktiannya Sehingga Ketua Pengadilan Negeri Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Tujuh Bahwa Terhadap Poin Alasan Lain Atas Pemohon Peninjauan Kembali Oleh Pemohon Tidak Perlu Kami Tanggapi Karena Bukan Merupakan Materi Dari Peninjauan Kembali Kesimpulan Satu Bahwa Peninjauan Kembali Tidak Konsisten Dalam Pemohon Yaitu Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Menjelaskan Bahwa Kejadian Tersebut Merupakan Kecalahan Lalu Lintas Tetapi Dalam Isi Permohonan Lain Bahwa Penjelasan Terpidana Sakat Tata Melakukan Pemukulan Terhadap Korban Muhammad Rizky Rudiana Dua Bahwa Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Bukan Ruang Lingkup Materi Peninjauan Kembali Tetapi Termasuk Ruang Lingkup Perperadilan Dan Pemilaan Tiga Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Karena Fakta Yang Disampaikan Oleh Pemohon Hanya Bersifat Asumsi Dan Hanya Diperoleh Dari Pemberitaan Media Merupakan Keadaan Baru Atau Bukti Baru Atau Nofum Dan Alasan Terkait Kehilapan Atau Kekeliruan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Sakat Tatal Bin Bagja Bukanlah Merupakan Alasan Yang Dapat Dipertimbangkan Maupun Diterima Sehingga Sejauhnya Alasan Dari Penesat Hukum Peninjauan Kembali Tersebut Haruslah Dikesampingkan Karena Bukan Merupakan Alasan Untuk Dapat Dilakukannya Peninjauan Kembali Berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 Kuhab Kami lanjutkan Berdasarkan Urayan Tersebut Di atas Maka Kami Mohon Agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Majlis Hakim Yang Memeriksa Peninjauan Kembali Memutuskan Sebagai Berikut Satu Menolak Seluruh Permohonan Peninjauan Kembali Dari Penasihat Hukum Pemohon Atas Nama Terpidana Sakatatal Bin Bagja Dua Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 16 Garis Miring Pitsus Anak Garis Miring 2016 Garis Miring PN Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 50 Garis Miring Pitsus Anak Garis Miring 2016 Garis Miring PT Bandung Junto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2607K Garis Miring Pitsus Garis Miring 2016 Demikianlah Jawaban Dan Tanggapan Memori Peninjauan Ini Kami Buat Dengan Harapan Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkenan Mengabulkannya Ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia Amin